Spesialis pencurian sepeda motor diamankan tim Satreskim Polresta Jambi. Pelaku telah beraksi di sebelah TKP di Kota Jambi. Satuan Reserse Kriminal Polresta Jambi mengamankan dua pelaku spesialis pencurian sepeda motor di Kota Jambi. Ia adalah Ramadoni, warga RT 42 Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo. Yang diamankan bersama penadah yang merupakan rekannya, Beni Putra, warga Mandi Angin Kabupaten Sarulangun. Dijelaskan wakak Polresta Jambi AKBP Ruli Andi, pelaku telah beraksi di sebelah TKP. Sebanyak lima sepeda motor curian berhasil diamankan beserta satu unit mobil pickup yang dicuri di salah satu rumah produksi di kawasan Broni, Danau Sipin. Beberapa waktu yang lalu yang sempat viral di media sosial karena aksi pelaku terekam jelas kamera CCTV. Dalam aksinya, pelaku turut membawa senjata api jenis revolver yang digunakan untuk berjaga-jaga atau bahkan tidak segan untuk melukai korbannya. Identitas pelaku yang sudah kami amankan, ada dua terkait curahan mur ini, yaitu yang pertama RD, yang kedua BP. RD ini pelaku utamanya BP yang turut serta melakukan. Pelaku utamanya ini sudah kita kembangkan melalui penyelidikan sehingga mampu ditemukan perkara atau kasus yang lain yang dilakukan oleh para tersangka itu di sebelah TKP. Atas perbuatan jawab pelaku akan dijerat dengan pasal berlapis, pasal 363 tentang pencurian dalam pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara, serta undang-undang darurat terkait kepemilikan senjata api. Sedangkan untuk pelaku BNI akan dikenakan pasal 480 KUHP tentang penadahan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun kurungan penjara. Terima kasih telah menonton!